Delapan Dewa Iblis Jilid enam tamat. Siapa dari kalian yang duluan maju? Choa Suheng, biarkan saya yang maju menyambut tamu kita ini, ujar Simlok sambil melangkah ke depan. Hahaha, hahaha, saya adalah Sumak Siau, dan siapakah anda ini saya adalah Simlok, silkan anda mulai sahut Simlok. Sumak Siau bergerak memasang kuda-kuda, kemudian berkelabat dengan sebuah serangan cepat dan kuat, Simlok menyambut serangan dengan tenang, jurus Imbiang Jilipet dikerahkan, pertempuran seru dan menegangkan berlangsung seru, dua petarung tingkat tinggi saling bertahan dan menyerang, empat puluh jurus kemudian diasin keng beradu. Plak, duar, tubuh Sumak Siau terlempar tiga tombak, sementara Simlok hanya bergeser tiga tindak, Sumak Siau merasa dadanya sesak, dari adu Sin Kang itu, nyatalah Simlok masih ada di atasnya. Sumak Siau kembali menyerang dengan pengerahan tenaga dan Gin Kang, Simlok juga dengan kembang ilmu yang sangat banyak melayani setiap serangan Sumak Siau, seratus jurus sudah berlalu, keadaan nampaknya masih seimbang, Sumak Siau berusaha untuk tidak mengadu Sin Kang, karena ia tahu dah akan kalah, dan itu akan merugikan dirinya jika adu Sin Kang sering dilakukan, namun di bidang Gin Kang kenyataannya si Taihap tidak di sebelah bawahnya, kedasyatan daya serang yang jitu dan bertubi-tubi membuat Sumak Siau kelang kabut dan terdesak, walaupun tombak tunasnya sudah dikerahkan sedemikian rupa. Des, Buk, Plak, sebuah tendangan menghantam paha Sumak Siau, sehingga kuda-kudanya ambrol dan tubuhnya yang oleng dihantam sodokan si kudan berlanjut pada sebuah tamparan menghantam pelipisnya, Sumak Siau ambruk dengan nafas sesak menerima tiga pulukan bertubi-tubi, si kakek kembar tanpa tiba-tiba merangsak maju, senjata kipas keduanya bergerak lincah mengurung Sim Lok, namun Sim Lok dengan ilmu Pethang Sintai Hong, badai sakti delapan penjuru, satu ilmu khas Pethang Hengte yang diciptakan susok mereka Im Yang Sintai Hap. Gerakan ilmu ini sangat unik dan dasyat, di samping gerakannya yang sangat cepat gerakan perubahannya, kedua Shigu merasa kewalahan walaupun segenap ilmu mereka sudah dikerahkan, bagi Shigu Tai Hap tangan mereka merupakan senjata paling ampuh dan berbahaya dibandingkan senjata lain, tangan mereka mampun menerima mata pedang dengan tangan telanjang bahkan meremasnya hingga hancur, terlebih setelah lima puluh jurus berikutnya senjata khas Pethang Hengte yang berupa sabuk telah dimainkan oleh Sim Lok, ia laksana harimau tumbuh sayap. Kedua kakek kembar makin buntu, kebutan-kebutan ujung sabuk membuat mereka jatuh bangun, mundur menghindar dan semakin tersudut, dan akhirnya tubuh mereka dipermainkan kedua ujung sabuk, disebat dan dibelit berulang-ulang pelak-pelak, terakhir tubuh mereka bagian dada telak dihantam ujung sabuk, hingga keduanya terguling sambil muntahkan darah, lima rekannya yang belum maju terkesima menghadapi kenyataan betapa penghuni pulau ini benar-benar luar biasa, sedikit banyaknya nyali matin bau bergetar. Kemudian Tan Luopang, Yang Makui dan Zeng Kuilan maju berbareng, namun ketiganya terkejut saat tiga si Taihap menghalau mereka, petempuran dalam tiga kelompok terjadi dengan begitu cepat, Sim Lok mundur dengan tenang tapi waspada. Melihat dua rekanan KWI Sian Pet yang belum maju, dan memang Buleng Ma dan Matin Bo tiba-tiba bergerak membatu Shis Eng dan Yang, namun bagi Li Tan Hua dan Choa Santung hal itu tidak membuat mereka gugup, mereka melayani dengan tenang dan sabar, sementara Tan Luopang yang tertinggi di antara KWI Sian Pet menghadapi Lawajin. Tan Luopang baru mendapat lawan tanding yang kenyataannya tidak di sebelah bawahnya, bahkan satu tingkat di atasnya, dengan kedua senjatanya Tan Luopang menyerang Lawajin, namun dia membentur kehebatan ilmu Pet Hang Sintai Hang sampai 200 jurus keadaan masih seimbang, demikian juga dengan empat rekannya yang mengeroyok dua seorang si Taihap, dan hal itu tidak berlansung lama, 50 jurus berikutnya, rekanan KWI Sian Pet terdesak hebat, namun Gu Siang, Guliang dan Sumak Siaw kembali bergerak memasuki pertempuran, Simwok segera memapaki Guliang dan Gu Siang dan membiarkan Sumak Siaw mengeroyok suhengnya Lawajin. Pembagian itu cukup seimbang, masing-masing empat si Taihap melawan dua rekanan KWI Sian Pet, dan hasilnya cenderung sudah diketahui bahwa KWI Sian Pet akan kalah mutlak, masing-masing si Taihap membendung serangan lawan dengan sabuk mereka yang berwarna kuning, mereka laksana mempermainkan masing-masing kedua lawan mereka dengan ujung sabuk. Format pertarungan ini berlangsung sangat lama, hingga siang sudah berganti malam, nampaknya KWI Sian Pet tidak akan mempu mendesak empat penghuni Pulau Kura-Kura, harapan mereka kandas, dikira mereka sudah bisa unjuk gigi di istana Pulau Kura-Kura, namun ternyata kenyataan pahit yang mereka terima, sebentar lagi mereka akan mendulang kekalahan karena saat ini posisi mereka sedang terdesak hebat, Tan Lupang yang menjadi kakap di antara KWI Sian Pet buntu dan terdesak. Akhirnya setelah malam agak kelarut, susul menyusul KWI Sian Pet amruk pingsan di halaman istana Pulau Kura-Kura, hanya Tan Lupang yang masih sadar sementara tujuh rekannya tidak sadarkan diri karena luka dalam yang mereka derita, empat si Tihab berdiri agung di depan KWI Sian Pet yang terbaring. Sam Sute mari kita kembalikan KWI Sian Pet ke kapalnya, ujar Coa Santung, lalu masing-masing si Tihab menggondol kerah baju KWI Sian Pet dan berlari menuju pantai, KWI Sian Pet seperti anak kucing diletakkan di dek perahu, kemudian dengan tenaga dorongan luar biasa empat si Tihab mendorong perahu, dan hasilnya sangat menakjubkan, perahu KWI Sian Pet laksana busur panah melesat di atas permukaan laut, perahu itu terus melejit hingga perahu itu hilang di kejauhan. Perahu itu terombang ambing dipermainkan ombak di antara deru angin, sudah semalaman perahu itu bergerak tanpa arah, tanulupang mencoba mengarahkan perahu ke daratan besar, tujurkannya sudah siuman, namun tenaga mereka sudah lenyap akibat luka dalam yang cukup parah. Bagaimana rencana musit Tantanya yang makui sambil berusaha duduk? Hal selanjutnya belum dapat saya pikirkan saat ini, karena yang penting kita harus memulihkan diri dulu. Mau kemanakah setelah sampai di daratan besar selazeng, Wilan? Jika kita sampai di daratan besar, saya akan membawa kalian ke tempatku di Heng Sing Kok di Provinsi Guangdong, jawab Tan Lupang. Setelah tiga hari tiga malam mendayung, perahu KWI Sian Pet di pinggir pantai yang sepi dan hutan bakau yang lebat, dengan tertatih-tatih mereka memasuki hutan, hal yang perlu sekarang adalah mencari buruan untuk pengisi perut yang lapar, seekor babai hutan menjadi santapan KWI Sian Pet. Setelah kenyang mereka sedikit bertenaga, kemudian mereka mulai mengobati luka dalam mereka dengan pengorahan Sien Kang, tiga di antara mereka berhasil meredam luka dalam, dan hanya tinggal minum obat pembersih darah mereka akan puluhi kembali, mereka itu adalah Tan Lupang, Zeng Kui Lan dan Yang Makui, sementara lima dari mereka harus dibantu atau harus segera diobati. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, hingga sampai pada sebuah bukit, beberapa tanam mana merupakan obat yang mereka dibutuhkan, Tan Lupang dengan pengetahuan pengobatannya memetik beberapa daun dan bunga obat, dan selama dua minggu mereka berada di atas bukit untuk memulihkan diri, sehingga mereka akhirnya berhasil. Bagaimana keadaanmu Matwako Tanyetan Lupang? Berkat ramuan obat yang kamu berikan, saya merasa sudah sembuh dan tiga perempat tenaga saya sudah pulih. Bagauslah kalau begitu, lalu bagaimana rencana Matwako selanjutnya Selayang Makui? Kita tidak menyangka bahwa penghuni Pulau Kura-Kura dapat mempecundangi kita seperti ini, sahut Matinbo kembali membayangkan pertempuran di Pulau Kura-Kura. Adakah care yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan penghuni Pulau Kura-Kura selazeng, Wilan? Kalau dari kehebatan ilmu silat, rasanya kita tidak akan mungkin mampu, sahutan Lupang. Seandainya dua orang dari mereka kita keroyok delapan, pasti mereka akan tewas sebagaimana Ui Hai Liong Siang, Ujar Sumak Siau. Bagaimana kita menemukan mereka tidak berempat selabuleng? Mas saya punya ide untuk memisahkan mereka, selamat Inbo. Bagaimana Matwako, ide yang bagaimanakah itu, sahut mereka serempak? Kita akan memanfaatkan hubungan antara pemerintah dengan Tocu Pulau Kura-Kura. Betul, sejak dahulu Pulau Kura-Kura dan pemerintah kota Kaifeng memiliki kedekatan. Selatan Lupang. Benar, jadi kita gunakan Kung Chu Kaifeng untuk mengundang mereka. Kalau mereka datang berempat sama juga nantinya, selagul yang. Dalam undangan tidak disebutkan mereka berempat, Kung Chu mengundang untuk membicarakan hal penting, dan saya yakin seorang atau dua orang yang akan menyeberang dari Pulau Kura-Kura. H.M.H., kemungkinan hal itu benar Matwako, selabuleng Ma, semuanya mengangguk. Lalu kapan kita akan memulai rencana itu, kalau memang masih lama saya ingin mengajak kalian ke tempatku di Guang Dong? Tanya Tan Lupang. Menurut saya rencana ini kita segerakan, dan setelah itu baru kita ke tempat Shitan, sahut Matinbo. Demikian juga saya setuju, sahut mereka serempak. Baik kalau begitu, selama seminggu ini kita akan giat berlatih di tempat ini, setelah itu baru kita masuk ke kota Kaifeng dan menguasai kediaman Kung Chu untuk menjalankan rencana kita, ujar Matinbo. Seminggu kemudian, K.W. Isian Pet meninggalkan bukit dan memasuki kota Kaifeng, kota Kaifeng yang padat sangat sibuk dan ramai, K.W. Isian Pet tidak sulit menemukan kediaman Lau Kung Chu, di tengah kegelapan malam K.W. Isian Pet mengendap-endap di atas atap rumah Lau Kung Chu. Lau Kung Chu sedang makan malam bersama keluarganya, saat menikmati makanan, Matinbo dan Buleng Mam muncul. Siapa kalian bentak Lau Taijin terkejut, namun sebelum mendapat jawaban Matinbo sudah menangkap Lau Taijin dan mencengkram leharnya. Taijin kami akan membunuh kamu dan keluargamu jika engaku macam-macam, ancam Matinbo. Ah, apa maksud kalian datang seperti ini? Tanya lho Taijin dengan muka pucat. Kami akan tinggal di tempatmu ini untuk beberapa lama, jika kamu mau bekerja sama maka kamu dan keluarga kamu akan baik-baik saja, namun jika tidak, kamu dan keluargamu akan binasa dan keriamanmu ini akan kami obrak-abrik dan kami bakar. Apa kamu mengerti Taijin ujar Matinbo? Ba, baik, saya akan menuruti kalian, sahut Lau Taijin terbata-bata, dan saat itu 6 K.W. Isian Pet muncul. Sehingga membuat Lau Taijin dan keluarganya menggigil ketakutan. Taijin kami akan berada di bangunan belakang dekat Taman Bunga, tidak boleh ada yang mengetahui keberadaan kami, jadi hanya kamu dan keluargamu ini yang boleh berada di sekitar bangunan tersebut, setiap jam makan kamu atau ke laur gamu mengantarkan makanan untuk kami berdelapan, mengerti? Mi, mengerti Tuan, sahut Lau Taijin. Bagus, sekarang kami akan pergi ke bangunan belakang, dan besok siang harus kamu yang mengantarkan makanan untuk kami, ujar Matinbo sambil melepaskan cengeramannya pada tengkuk Lau Taijin, kemudian 8 orang itu pun menghilang, Lau Taijin dan keluarganya semakin pucat dan ketakutan. Keesokan harinya Lau Taijin memanggil empat kepala pengawalnya, Tan Chiang Kun, Yang Chiang Kun, Chu Chiang Kun dan Chia Chiang Kun, empat orang itu menghadap Lau Taijin. Kalian berempat harus lebih meningkatkan penjagaan, dan areal bangunan di dekat Taman Bunga tidak diperkanankan mendekat atau masuk. Boleh kami tahu kenapa Taijin tanya Yang Chiang Kun? Tidak boleh, laksanakan saja sebagaimana perintah saya, jawab Lau Taijin tegas empat siang kun mengangguk dan semakin menunduk, kemudian mereka menata lokasi ronder, pengosongan pengawasan pada area belakang kediaman Taijin, membuat heran para pengawal, namun mereka tidak berani bertanya penyebabnya. Siang harinya Lau Taijin bersama dua putranya mengantarkan makanan ke dalam bangunan yang merupakan tempat pesanggerahan jika ada tamu yang datang. Ketika sampai depan pintu, pintu sudah dibuka terlebih dahulu, Sumak Siau menyambut mereka di depan pintu. Kami hendak mengantarkan makan siang. Masuklah, sahut Sumak Siau, Lau Taijin dan putranya masuk dan meletakkan makanan di atas meja. Taijin kamu tetap tinggal di sini dan suruh kedua putramu kembali ujar mati. Mau baik Tuan, sahut Lau Taijin kemudian menyuruh kedua putranya kembali. Hari ini kamu tulis surat undangan ke Pulau Kura-Kura, usahakan undangan itu menyebabkan pimpinan penghuni Pulau Kura-Kura memenuhinya, dan dalam undangan tidak boleh menyinggung kami, dan ingat jika undangan ini gagal mendatangkan pimpinan Pulau Kura-Kura maka keluargamu akan binasa, ujar mati. Matinbo, Lau Taijin menunduk dan mengangguk dengan hati gemetar mendengar ancaman tersebut. 30 hari bulan ini mereka sudah harus sampai ke tempat ini, mengerti ujar mati. Matinbo, Lau Taijin mengangguk, kemudian dia pun disuruh kembali, dan KWI Sian Pat pun mulai menyantap makan siang. Sejak Lau Taijin meninggalkan pesang gerahan hatinya gelisah dan bingung, dia memeras pikiran untuk alasan membuat undangan pada pimpinan Pethong Hengte di Pulau Kura-Kura, setelah berpikir keras malamnya Lau Taijin menuliskan undangan untuk dikirimkan besok ke Pulau Kura-Kura. Keesokan harinya Lau Taijin memanggil Tan Chiangkun dan Yang Chiangkun, kedua Chiangkun itu datang menghadap. Tan Chiangkun dan Yang Chiangkun, hari ini kalian berangkat ke Pulau Kura-Kura untuk menyampaikan surat undangan pada pimpinan Pethong Hengte di Pulau Kura-Kura, ujar Lau Taijin. Baik Taijin, apa ada lagi yang harus kami persipakan? Tidak, untuk urusan lain akan saya bicarakan dengan Cun dan Cia Chiangkun. Baik kalau begitu, kami akan segera berangkat, sahut Tan Chiangkun, kemudian mereka pun keluar. Kedua Chiangkun dan dua puluh tentara berangkat pada siang hari, dan tiga hari kemudian mereka pun sampai di Pulau Kura-Kura, kedatangan mereka disambut empat si Taihab. Selamat datang di tempat kami Tan Chiangkun, sungguh kunjungan ini mengejutkan kami sekeluarga, ujar Choa Santung. Selamat berjumpa si Taihab, memang kedatangan kami ini mendadak, jadi maafkan kami sehingga membuat si Taihab dan keluarga terkejut. H.M.H., ada apakah Tan Chiangkun apakah yang dapat kami bantu? Begini Taihab, kami datang hanya ingin menyampaikan surat dari Lau Taijin untuk si Taihab, sahut Tan Chiangkun sambil menyerahkan sepucuk surat kepada Choa Santung, Choa Santung menerima surat dan langsung membukanya. Choa Santung nampak termenung setelah membaca surat, ada pun bunyi isi surat itu. Kepada si Taihab yang budiman. Pertama-tama saya, saya harap pimpinan Pethang Hengte dalam keadaan sehat dan baik, yang kedua saya minta maaf bahwa surat ini datangnya mendadak. Si Taihab yang baik, besar harapan saya, kiranya si Taihab datang ke Kaifeng untuk membicarakan hal yang teramat penting, hal ini merupakan rahasia sehingga para Chiangkun pun tidak mengetahuinya. Si Taihab yang budiman, urusan ini datangnya dari pusat dan sangat rahasia, dan menurut saya hanya dengan si Taihab saya harus membicarakannya, dan hanya si Taihab yang dapat membantu saya dalam urusan ini, oleh karena itu saya sangat menunggu kedatangan si Taihab pada 30 hari bulan ini di kediaman saya. Lau Ching Choa Santung memandang kedua Chiangkun. Apa ada lagi yang ingin disampaikan kepada kami Tan Chiangkun? Tidak ada lagi Taihab, Sahut Tan Chiangkun. Kalau begitu marilah kita ke ruang makan, kami akan menjamu rombongan Chiangkun ala kadarnya. Baik dan terima kasih Taihab, Sahut Tan Chiangkun, lalu mereka pun makan dan minum. Rombongan Tan Chiangkun bermalam semalam di Pulau Kura-Kura untuk menghilangkan kepenatan, dan keesokan harinya mereka kembali ke kota Kaifeng. Malam setelah kembalinya rombongan Chiangkun, empat pimpinan Pethang Hengte membicarakan perihal isi surat, surat itu diberikan kepada ketiga Sutehnya untuk membaca, setelah itu. Bagaimana menurut kalian Suteh tanya Choa Santung? Dari isi surat sepertinya hal ini sangat penting, dan Lao Taijin demikian mengharapkan bantuan kita untuk membicarakannya, jadi menurut saya, sebaiknya kita penuhi harapan Lao Taijin Sahut Litan Hua. Baik, menurut saya juga demikian, jadi untuk memenuhi panggilan Lao Taijin, Jisuteh Lao Hon dan Simo akan berangkat ke kota Kaifeng dua hari menjelang waktu yang dikatakan Lao Taijin, ujar Choa Santung, dan ketiga adiknya mengangguk setuju. Dua hari sebelum hari pertemuan Lao Hon dan Simo berangkat menuju Kaifeng, sehingga keesokan harinya mereka sudah sampai di kota Kaifeng, keduanya langsung ke kediaman Lao Taijin, kedatangan dua pimpinan ini disambut baik empat Chiangkun dan segera dibawa menghadap Lao Taijin. Selamat datang dan terimaksi bahwa dua si Taihab berkenan datang memenuhi undangan saya, sambut Lao Taijin. Tidak usah sungkan Taijin, jika kami dapat membantu, tentu akan kami usahakan sepenuhnya, sahut lauhan. Karena Ji Taihab baru sampai, kami harapkan supaya istirahat sejenak menunggu malam, dan nanti malam saya akan berbicara dengan Ji Taihab, ujar Lao Taijin, lalu kedua si Taihab dibawa ke kamar masing-masing dalam rumah induk Lao Taijin. Lao Taijin segera kepesanggerahan, hatinya kebat-kebit, karena selama hari ini menunggu ia tidak bisa tenang, takut-takut kalau pimpinan Pat Hong Hengte tidak memenuhi undangannya, dan hatinya masih cemas karena hanya dua pimpinan Pat Hong Hengte yang datang, saat menemui KWI Sian Pat. Hatinya sedikit lega setelah melihat reaksi KWI Sian Pat mendengar laporannya. Bagus, Taijin, dan nanti malam suruhlah keduanya ke pavilion di tengah taman, ujar Matinbo, Lao Taijin mengangguk dan meninggalkan pesanggerahan. Menjelang sore Lao Taijin menyuruh istri dan putrinya untuk menyediakan makan dan minum di meja di dalam pavilion, dan ketika malam tiba, Lao Taijin mengajak Lao Han dan Simok ke pavilion dan ketiganya duduk di meja yang sudah tersedia hidangan, tanpa ragu dan curiga Lao Han dan Simok makan dan minum bersama Lao Taijin. Maaf Ji Taihab telah merepotkan kalian. Ah, tidak mengapa Taijin, kami tidak merasa direpotkan, sahut Lao Han. Oh ya Taijin, Halo apakah yang ingin Taijin sampaikan yang begitu sangat rahasia selasim lho, namun sebelum Lao Taijin menjawab tiba-tiba KWI Sian Pat muncul dengan senyum jumawa, kedua si Taihab heran. HMH, KWI Sian Pat, adapakah ini tanya Simok heran, keduanya bergantian memandang Lao Taijin dan rombongan KWI Sian Pat. Hahaha, hahaha, sebenarnya kami yang mengundang kalian, dan Taijin ini hanya kami memfaatkan, sahut Matinbo tersenyum. Oh, begitu rupanya, lalu ada apa kalian mengundang kami tanya Lao Han dengan tenang, tidak ada sedikitpun rasa takut pada wajah itu. Maksud kami jelas adalah untuk membunuh kalian, sahut Matinbo, kedua si Taihab tetap tenang. Kami sudah di sini dan siap melayani maksud kalian, tantang Simok, KWI Sian Pat lalu bergerak menyerang kedua si Taihab, Lao Taijin segera berlari dan menyingkir keluar pavilion, sementara di dalam pavilion pertempuran hebat terjadi. Masing-masing Taihab menghadapi empat rekanan KWI Sian Pat, kedua Taihab tanpa sungkan mengeluarkan ilmu Pat Hang Sintai Hang dan dengan luar biasa keduanya mampu mengimbangi keroyokan empat lawan kosan hingga 200 jurus, suara pertempuran yang hangar bingar di dalam Taman Bunga membuat para pengawal heran, empat Chiang Kun juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, lalu mereka memasuki Taman Bunga, mereka melihat pertempuran luar biasa dan pavilion itu sudah hancur luluh lantak akibat kesiuran hawa pukulan pertarungan yang luar biasa ramai dan seru, mereka melihat Lao Taijin meringkuk jauh dari pertempuran dengan wajah pucat. Ada apa Taijin dari mana datangnya orang-orang itu? Tanya Tan Chiang Kun mereka adalah KWI Sian Pat dan sudah dua minggu mereka ada di sini dan mengancam saya dan keluarga, semoga saja Ji Taihab dapat merobohkan mereka, jawab Lao Taijin, setelah mendengar jawaban itu, barulah mereka mengerti akan keandahan sikap Taijin, mereka kembali menyaksikan pertempuran yang jauh di atas tingkatan mereka. Lao Taijin segera kepesanggerahan, hatinya kebat-kebit, karena selama hari ini menunggu ia tidak bisa tenang, takut-takut kalau pimpinan Pat Hong Heng Teh tidak memenuhi undangannya, dan hatinya masih cemas karena hanya dua pimpinan Pat Hong Heng Teh yang datang, saat menemui KWI Sian Pat hatinya sedikit lega setelah melihat reaksi KWI Sian Pat mendengar laporannya. Bagus, Taijin, dan nanti malam suruhlah keduanya ke pavilion di tengah taman, ujar Matinbo, Lao Taijin mengangguk dan meninggalkan pesanggerahan. Menjelang sore Lao Taijin menyuruh istri dan putrinya untuk menyediakan makan dan minum di meja di dalam pavilion, dan ketika malam tiba, Lao Taijin mengajak Lao Han dan Sim Lok ke pavilion, dan ketiganya duduk di meja yang sudah tersedia hidangan, tanpa ragu dan curiga Lao Han dan Sim Lok makan dan minum bersama Lao Taijin. Maaf Ji Taihab telah merepotkan kalian. Ah, tidak mengapa Taijin, kami tidak merasa direpotkan, sahut Lao Han. Oh ya Taijin, halal apakah yang ingin Taijin sampaikan yang begitu sangat rahasia selah Sim Lok, namun sebelum Lao Taijin menjawab tiba-tiba KWI Sian Pet muncul dengan senyum Jumawa, kedua si Taihab heran. HMH, KWI Sian Pet, adapakah ini tanya si Melo heran, keduanya bergantian memandang Lao Taijin dan rombongan KWI Sian Pet. Hahaha, sebenarnya kami yang mengundang kalian, dan Taijin ini hanya kami memfaatkan, sahut Matinbo tersenyum. Oh, begitu rupanya, lalu ada apa kalian mengundang kami tanya Lao Han dengan tenang, tidak ada sedikitpun rasa takut pada wajah itu. Maksud kami jelas adalah untuk membunuh kalian, sahut Matinbo, kedua si Taihab tetap tenang. Kami sudah di sini dan siap melayani maksud kalian, tantang Sim Lok, KWI Sian Pet lalu bergerak menyerang kedua si Taihab, Lao Taijin segera berlari dan menyingkir keluar pavilion, sementara di dalam pavilion pertempuran hebat terjadi. Masing-masing Taihab menghadapi empat rekanan KWI Sian Pet, kedua Taihab tanpa sungkan mengeluarkan ilmu Pet Hang Sintai Hang dan dengan luar biasa keduanya mampu mengimbangi keroyokan empat lawan kosan hingga 200 jurus. Suara pertempuran yang hangar bingar di dalam Taman Bunga membuat para pengawal heran, empat yang kun juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, lalu mereka memasuki Taman Bunga, mereka melihat pertempuran luar biasa dan pavilion itu sudah hancur luluh lantak akibat kesiuran hawa pukulan pertarungan yang luar biasa ramai dan seru, mereka melihat Lao Taijin meringkuk jauh dari pertempuran dengan wajah pucat. Ada apa Taijin dari mana datangnya orang-orang itu tanya Tan Chiang Kun. Mereka adalah KWI Sian Pet dan sudah dua minggu mereka ada di sini dan mengancam saya dan keluarga, semoga saja Ji Taihab dapat merobohkan mereka, jawab Lao Taijin. Setelah mendengar jawaban itu, barulah mereka mengerti akan keandahan sikap Taijin, mereka kembali menyaksikan pertempuran yang jauh di atas tingkatan mereka. Serangan empat rekanan KWI Sian Pet bertubi-tubi dan berbahaya, untungnya dua si Taihab dengan senjata sabuk dapat menghalau dan memendung serangan dari empat lawan, KWI Sian Pet merasa takjub akan keuletan ilmu dua lawan mereka ini, kilatan dan kibasan sabuk. Dalam rangkaian ilmu Pet Hang Sintai Hang sangat sulit untuk ditembus, walaupun dua si Taihab tidak dapat lagi membalas serangan, namun sepertinya mereka tidak akan mudah merobohkan dua lawan teramat kosan ini. Dua kelompok pertempuran itu membuat metu yang mengikuti perih dan silau, areal taman sudah porak-poranda, laksana dihantam badai ganas, dua si Taihab masih mampu bertahan, sehingga membuat empat lawan yang mereka hadapi merasa buntu dan kehabisan akal. Kita lakukan seperti pada UI Hai Leong Siang teriak Tan Lu Pang, lalu tiba-tiba mereka berhenti dan mengerahkan Sin Kang, melihat itu terpaksa dua si Taihab melayani adu Sin Kang, dengan tenang dan sabar keduanya menyiapkan kuda-kuda untuk menyambut masing-masing empat tenaga lawan. Duar, duar, dua ledakan dasyat terdengar membuar tempat itu bergetar laksana gempas sehingga dinding pagar yang terbuat dari batu ambruk sepanjang tiga tombak, Lau Taijin beserta empat yang kun langsung pingsan karena jantung mereka berguncang hebat, dan sial bagi Lau Taijin nyawanya langsung melayang karena suara ledakan itu membuat jantungnya pecah, sementara bagi empat siang kun karena mereka memiliki dasar Sin Kang tidak sampai tewas, namun mereka mengalami cacat pendengaran akut, karena gendang telinga mereka pecah. Akibat adu tenaga luar biasa itu kedua si Taihab amblas ke tanah sebatas paha, dan mereka berdiri, dan sudah tiga kali memuntahkan darah segar, kemudian keduanya memjamkan metu dengan nafas memburu, lalu akhirnya keduanya pun tewas, sementara empat rekanan KWI Sian Pet terlempar laksana layangan putus, KWI Sian Pet ambruk ke tanah, semuanya tidak bergerak. Satu jam kemudian tan lupang sadar, darah meleleh dari kedua sudut bibirnya, dan hidungnya juga bersimbah darah, kemudian yang makui juga siuman, lalu disusul Seng, Kuilan dan yang lain-lain, namun Gus Yang dan Matin Bou setelah diperiksa ternyata keduanya tewas dengan organ dalam tubuh hangus terbakar. Tan lupang berusaha bangkit, dengan lutut bergetar ia memaksakan diri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, sebelum para pengawal menangkap kita, ujar Tan lupang lirih karena dadanya sesak, enam dari KWI Sian Pet segera dengan memaksakan diri berlari keluar dari pagar yang sudah hambruk, mereka terus menuruni tebing dengan berguling di belakang areal perumahan Lautai Jin, dan terus bergerak dan membiarkan diri mereka dihanyutkan arus sungai di bawah tebing. Para pengawal juga tidak cepat bertindak karena mereka juga mengalami guncangan saat dua ledakan dasyat terjadi, ketika mereka sadar mereka langsung memasuki Taman Bunga, dan menemukan Lautai Jin sudah tewas, empat yang kun masih pingsan dan dua tamu mereka dari Pulau Kura-Kura tewas dengan posisi tubuh berdiri dan kaki amblas sebatas paha, dan dua orang kakek telentang juga dalam keadaan tewas. Kejadian itu sangat menghebohkan dan menggemparkan, warga Kaifeng mendengar dua kau supet hang heng te binasa menjadi sedih dan galau, dua hari kemudian setelah pemakaman Lautai Jin, mayat Lau Hon dan Sim Lok di bawah 40 rombongan, ke Pulau Kura-Kura, dalam rombongan ini istri Lautai Jin ikut serta untuk menjelaskan kepada pimpinan di Pulau Kura-Kura. Sesampai di Pulau Kura-Kura, Choa Santung dan seluruh penghuni Pulau Kura-Kura heran dan bersedih. Apa sebenarnya yang terjadi Lautai Jin tanya Choa Santung? Ini semua adalah perbuatan KWI Sien Pet Taihab, kami tidak ada pilihan kecuali menurut, dan undangan itu merupakan tipuan untuk memanggil Taihab ke Kaifeng. H.M.H. Lalu bagaimana dengan KWI Sien Pet? Dua dari mereka tewas, sementara enam melarikan diri, kami minta maaf Taihab telah melibatkan Taihab dalam urusan ini. Ah, Lalu Hujan jangan berkata seperti itu, tidak ada yang perlu dimaafkan, karena kalau dipikir sebaliknya mungkin kamilah yang melibatkan Lalu Tai Jin karena KWI Sien Pet hakikatnya hendak membunuh kami sahut Choa Santung, setelah Lalu Han dan Simok dimakamkan, rombongan dari Kaifeng kembali. Tiga hari kemudian Yoseng memasuki kota Kaifeng, dia memasuki sebuah lekuan untuk makan sebelum menyeberang ke Pulau Kura-Kura. Sungguh tidak disangka KWI Sien Pet menewaskan Lalu Taihab dan Sim Taihab. Benar Chia Shichu, namun yang paling membuat jengkel, KWI Sien Pet menegroyok kedua Taihab. Maaf siapakah maksud kalian dua Taihab yang ditewaskan KWI Sien Pet? Tanya Yoseng tiba-tiba. Shichu bukan orang sini? Bukan Ji Shichu, saya dari wilayah timur, Oha pantas, Shichu tidak tahu. Benar Shichu, Lalu siapakah kedua si Taihab yang Shichu? Maksud dua si Taihab itu adalah dua si Taihab dari Pulau Kura-Kura. Eh, bagaimana bisa tewas di tangan KWI Sien Pet? KWI Sien Pet memaksa Taijan untuk mengundang mereka ke sini dari Pulau Kura-Kura. Lalu sesampai di sini, keduanya dikeroyok KWI Sien Pet hingga tewas, dan dua dari mereka juga katanya tewas. Sahut orang itu, Yoseng terhaya bahwa yang dimaksud adalah dua suhengnya Lauhan dan Sim Lok, lalu ia segera pamit dan membayar makanan, kedua orang itu merasa heran akan sikap Yoseng. Yoseng segera menuju pantai dan naik angkutan perahu bersama beberapa pedagang, tiga hari kemudian sampailah ke Pulau Kura-Kura, Yoseng segera menuju istana, kedatangannya dicegat lima orang murut Pet Hong Heng Te, sejak tewasnya dua pimpinan mereka, penjagaan diperketat, dan awas kepada orang yang tidak dikenal. Maaf Tuan, Anda siapa dan ada urusan apa sehingga datang ke sini? H.M.H., saya adalah Yoseng, sampaikan pada Chaua Suheng, saya sutenya datang dari wilayah timur, jawab Yoseng, mendengar nama itu, lima murid langsung berlutut. Maaf kelancangan kami Susiok, ternyata Susiok yang datang. Tidak mengapa, sahut Yoseng maklum, lalu dia dibawa tiga murid memasuki istana, Li Tan Hua yang berketepatan keluar melihat tiga muridnya bersama Yoseng. Ada apa ini ahwi, siapakah tamu kita ini? Titik dua tamu kita Yosu Syok Suhu sahutahui ah, kamukah itu Yosute tanya Li Tan Hua benar Li Suheng, saya Yoseng. Wah, mari, marilah kita ke dalam Yosute, Chaua Suheng ada di dalam, ujar Li Tan Hua. Chaua Suheng coba tebak siapakah yang bersama saya ini tanya Li Tan Hua, sambil senyum, Yoseng juga tersenyum, Chaua Santung menatap orang yang bersama Li Tan Hua sambil mengerinyitkan kening. Saya tidak tahu Li Suheng maaf siapakah kamu si Cusahu Chaua Santung saya Yoseng. Chaua Suheng, jawab Yoseng. Yoseng anak Wihai Liong siang benar Chaua Suheng. Hahaha, hahaha pertemuan yang sangat mengembirakan, marilah duduk Yosute, ajak Chaua Santung, lalu pertemuan mengembirakan itu pun berlangsung, keceriaan jelas terlihat di mata kedua Chauju pula kura-kura atas kunjungan Sute mereka yang jarang bertemu, bahkan sebelum pertemuan ini, mereka baru dua kali bertemu, yakni saat mereka berkunjung ke Kuneleng dan Yoseng masih umur 10 tahun, dan kedua saat Yoseng menikah dengan Kua Tian Eng. Suheng saya mendengar bahwa KWI Sian Pet telah membuat kekacauan di sini sehingga Lau Suheng dan Sim Suheng tewas. Benar Sute, awalnya mereka datang ke sini, dan kami berhasil melukai mereka dan mengusirnya, tapi tidak diduga mereka memanfaatkan Lau Kung Cu dan menjebak kami, kedua Sute saya suruh memenuhi undangan Lau Kung Cu yang ternyata sudah ditunggu KWI Sian Pet. Saya dengar juga bahwa dua dari mereka dapat ditewaskan Ji Suheng. Benar, dan nampaknya Kero mereka menewaskan Ji Sute sama halnya dengan Chiang Pui Hai Leong Chiang, sebagaimana yang kami dengar, yakni dibombandir dengan kekuatan Xin Kang. KWI Sian Pet demikian culas, saya sedang mengikuti jejak mereka yang mengarah ke sini, namun sayang saya terlambat. KWI Sian Pet sepertinya memiliki misi untuk menghabisi kita, selali tanpa apakah kemungkinan mereka akan kekun leng tanya Yoseng. Kemungkinan itu ada, namun saya yakin mereka belum menuju ke sana, karena menurut cerita keluarga Lao Tai Jin, mereka kemungkinan besar terluka, sahut Litan Hua. Artinya mereka mungkin masih ada di sekitar kota Kaifeng atau kota terdekat di sekitar Kaifeng, selah Coa Santung. Titik dua dan hal yang harus kita wanti-wanti bahwa mereka datang lagi ke sini, ujar Yoseng. Benar Sute, kalau ditilik pada kecurangan mereka, besar kemungkinan mereka akan kembali ke sini untuk mengeroyok kami, dan melihat kehebatan mereka, jika tiga lawan satu, maka kami pasti kalah, ujar Coa Santung. Kalau begitu sebaiknya kita menunggu kedatangan mereka, sahut Yoseng, kedua Suhengnya mengangguk membenarkan. Tiga hari kemudian Coa Sin Leong mendarat di Pulau Kura-Kura, ketika dia memasuki halaman istana empat murid Pet Hong Hengte menyambutnya. Selamat datang Su Siok. Ya, bagaimana kabar kalian? Kami keadaan baik-baik saja Su Siok, hanya Lao Suhu dan Sim Suhu telah meninggal sebulan yang lalu. Saya sudah mendengar itu di kota Kaifeng, apakah Ji Suheng ada? Ada Su Siok, marilah saya antar, sahut murid keponakannya, lalu dengan sukacita murid itu segera membawa Kua A Sin Leong ke dalam istana. Li Tan Hua yang berketepatan berada di ruang tengah dengan gembira menyambut Kua A Sin Leong. Ternyata Kua A Sute, duduklah Sute, Oh Ya Agui sampaikan pada Coa Suheng dan Yo Sute akan kedatangan Kua A Sute, mereka ada di Lian Butia, Ujar Li Tan Hua, Agui segera keluar dan menuju ruang Lian Butia, Coa Santung dan Yo Seng yang sedang melihat latihan para murid segera memasuki istana. Kua A Sute, alangkah senangnya bahwa kamu juga datang ke sini, Ujar Coa Santung salam bertemu kembali Coa Suheng, dan Yo Suheng selamat berjumpa, Hahaha, Hahaha, selamat berjumpa Kua A Sute, apakah Sute sedang mengikuti saya? Benar Yo Suheng, setelah mengetahui Yo Suheng berangkat mencari KWI Sian Pat, maka kami berpencar, saya mengikuti Suheng ke wilayah utara dan Jite Kun Bao dan Yun Peng ke arah selatan, husunya ke kota Bao Markas KWI Sian Pat, dan sementara Mei Cici tinggal bersama Eng Cici di Sinyang. Oh, begitu, dan sebaiknya kita bertahan di sini, karena kemungkinan besar KWI Sian Pat akan kembali ke sini, Sahut Yo Seng. Saya mendengar hal menyedihkan pihak kita, bahwa Ji Suheng tewas di tangan KWI Sian Pat, di tempat Kung Chu. Memang demikianlah Sute, kita tidak menduga akan dijebak oleh KWI Sian Pat yang telah kami luka dan usir dari sini, Sahut Litan Hua, setelah banyak melakukan perbincangan maka malam pun tiba, dan mereka sepakat untuk menunggu kedatangan KWI Sian Pat yang kemungkinan besar akan kembali ke Pulau Kura-Kura setelah kematian Lohon dan Simlok. Perkiraan Sita Ihap memang tepat, karena empat bulan kemudian di sebuah dusun bernama Desa Kinjin 6, KWI Sian Pat sedang berkumpul di rumah kepala desa, setelah melarikan diri, mereka memulihkan diri di desa tersebut, dan keadaan mereka membaik setelah tiga bulan menjalani pengobatan, dan selama sebulan mereka kembali berlatih dengan giat. Bagaimana kah markas KWI Sian Pat di Kota Bao? Untuk mengetahuinya mari kita telusuri sejenak. Markas KWI Sian Pat yang dihuni lima orang pembantu Matin Bao, yakni Guan, Dui, Lubeng Ho, Kubai, Dulau dan Tio Wang, mereka sedang menerima rombongan dari Kota Hehat. Siapakah kalian ini tanya Guan, Dui yang tertua dari mereka berlima saya adalah cuciu pimpinan rombongan dari Hehat. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Kami diperintahkan KWI Sian Pat untuk membawa upeti ke sini, oh, begitu, apakah itu upetinya? Benar Tuan. Kalau begitu segeralah bawa ke dalam sahut Guan, Dui, lalu rombongan yang terdiri dari 20 orang itu masuk ke dalam, dan meletakkan dua bah peti besar. Apakah pet loya ada di Kota Hehat? Tanya Guan, Dui. Benar, tapi mungkin sekarang sudah meninggalkan Kota Hehat, dan kami setiap bulan disuruh mengirimkan upeti ke sini, jawab cuciu, lima anak buah Matin Bao mengangguk. H.M.H., hanya itu yang ingin kami sampaikan, dan kami hendak kembali ke Hehat. Baiklah, bulan depan kami tunggu kiriman berikutnya, sahut Guan, Dui. Setiap bulan rombongan dari Hehat bergantian mengantarkan upeti ke Kota Bao, dan setahun lebih sudah upeti itu terus berjalan, sehingga gudang harta KWI Sian Pat penuh, dan Guan, Dui beserta empat rekannya makin memperketat penjagaan, dan di samping itu mereka juga mulai menerima anggota baru untuk dibina, sehingga dalam jangka waktu itu sudah ada empat puluh anggota binaan mereka. Suatu hari rombongan dari Hehat sudah sampai di luar pintu gerbang kota, dan berketepatan rombongan itu melewati dua pemuda yang sedang istirahat di tepi hutan yang rindang dan teduh, beristirahat di bawah hutan itu sangatlah nyaman, terlebih di tengah hari siang yang terik seperti hari itu, pimpinan rombongan itu adalah Chulukeng. Kita istirahat dulu di sini sambil menunggu hari agak sore, seru Chulukeng, rombongan itu pun segera menuju pinggir hutan, dua pemuda yang sedang rebahan itu adalah Kwaakun Bao dan Kwaayun Peng. Para si Chupiau Kiok dari mana tanya Kun Bao? Kami dari kota Hehat hendak ke kota Bao, jawab Chulukeng HMH, hari ini benar-benar terik, dan beristirahat di sini sangat nyaman, benar saudara muda, kalian ini siapa dan hendak ke mana? Saya Kun Bao, dan ini adik saya Yun Peng, kami hendak ke kota Bao juga, apakah kalian penduduk kota Bao? Tidak, kami hanya pengelana paman, jawab Kun Bao, kemudian suasana kembali hening, para Piao Su saling ngobrol ke sana kemari sambil menimati tiupan angin yang sejuk. Chu Si Chu, sudah setahun setengah kita melakukan perintah ini, lama-lama saya merasa semakin gelisah telah memeras warga, bisik rekan Chulukeng. Bukan kita yang memeras Gak Si Chu, tapi Kau Tai Jin, sahut Chulukeng dengan berbisik. Tapi walaupun demikian murid-murid yang kita terima menjadi keberatan dengan uang masuk yang besar. Tapi jika tidak demikian, kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kita dan pengadaan alat-alat latihan, sahut Chulukeng, mereka tidak menyadari pembicaraan yang berbisik itu jelas terdengar baik oleh dua si Tai Hab. Maaf Paman Kau Su, apakah kalian ini dalam tekanan sehingga berbuat hal yang tidak diinginkan selah Yun Peng? Kedua Kau Su itu terhaya sambil menatap Yun Peng. Mereka tidak mengira pembicaraan yang hanya bisikan itu terdengar. Kedua orang muda itu, kedua Kau Su itu saling pandang. H.M.H., boleh dikatakan demikianlah saudara muda, sahut Gak Sang. Heh, apa yang kamu bicarakan itu si Gak Selah Chulukeng dengan nada tidak senang, karena urusan mereka dibeberkan pada orang tidak dikenal. Paman, tidak baik memenam urusan yang terpaksa dilakukan, akan menimbulkan gelisah dari akibat tidak sesuai dengan hati nurani, Ujar Yun Peng mencoba meredam ketidaksenangan Chulukeng. Tidak tepat jika ganjalan hati dicurahkan pada kalian yang masih muda, tentunya kalian tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan beban batin kami karena urusan ini sangat serius sanggah Chulukeng. Mungkin benar Paman, namun tidak tepat juga jika orang muda dianggap tidak mempunyai pendapat atau tidak dapat memberikan jalan keluar, sahut Yun Peng. Sudahlah Peng T, jika menurut kedua Paman kita tidak layak untuk mengetahui urusan mereka, itu adalah hak mereka, selakun bau. Saya ingin mengungkapkan beban batin saya selama ini pada kalian, maukah kalian mendengarkan? Sudah kalau kamu hendak berhianat dan mau mati Shigak, terserah selah Chulukeng sambil menjauh dari rekannya. Baiklah Paman, ceritakanlah kami siap mendengarkan, sahut Yun Peng. Saya adalah Gaksang seorang kausu dari perguruan Uitioktung, pongkat bambu kuning, setahun lebih yang lalu kami bersama kungcu dipaksa oleh KWI Sianpet mengumpulkan harta pendapatan kota Hathat dan membaginya ke markas KWI Sianpet sebagai upeti, dengan berat hati kami harus melakukannya karena tidak berdaya di hadapan KWI Sianpet. Akhir-akhir ini saya tidak tahan melihat pungutan kungcu yang semakin mencekik warga. Jika ada rasa seperti itu sepertinya masih bagus, karena akan timbul usaha untuk mencari peluang untuk mengurangi rasa bersalah, dan yang kita takutkan jiwa yang terpaksa itu berubah menjadi rasa patut karena tidak berdaya, sehingga merasa tidak bersalah, dan pada gilirannya akan mematikan usaha untuk merubah keadaan, ujar Kun Bao. Lalu bagaimana menurut kalian saudara muda? Kami rasa, kami dapat membantu paman untuk keluar dari masalah tersebut. Jangan asal ngomong anak muda, siapakah yang mampu berhadapan dengan KWI Sianpet yang sudah merobohkan para Chiang Bujain bahkan menewaskan Wihai Leong Chiang, selah culuk yang tegas. Paman tidak harus yakin pada kami, namun kami akan tetap membantu paman ini dari masalahnya, sahut Yunpeng. Apakah kalian bisa menghadapi KWI Sianpet? Tanya Gak Sang dengan nada ragu. KWI Sianpet saat ini dalam pencaharian kami dan keluarga, jika kami atau keluarga kami bertemu dengan mereka, maka kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk menghadapinya. Siapakah keluarga mutanya Chulu Kang? Kami ini adalah Sikwa'a, pulau Kura-Kura tempat leluhur kami, sahut Yunpeng, mendengar disebutnya Sikwa'a dari pulau Kura-Kura, Gak Sang Son tak berdiri dan menjura. Ah, ternyata saya berhadapan dengan dua si Taihab. Janganlah terlalu berlebihan paman, marilah kita ke markas KWI Sianpet, dan mengambil kembali harta warga kota Hehat. Marilah kalau begitu Taihab, sahut Gak Sang dengan semangat dan rasa nyaman, hatinya terasa ringan karena dukungan si Taihab sudah merupakan jaminan mutlak ia rasakan. Tunggu dulu, apakah di samping dua si Taihab masih ada keluarga yang mengejar KWI Sianpet selah Chulu Kang? Benar paman, dua suheng kami menyusuri daerah utara ke selatan, jika memang KWI Sianpet berani menewaskan paman kami Ui Hai Leong Siang tentunya mereka juga meyakini akan menewaskan keluarga kami di pulau Kura-Kura, jika demikian mereka pasti berhadapan dengan para suheng kami di sana. H.M.H., kalau begitu harapan kita akan terwujud si Gak, Marilah kita ke markas KWI Sianpet, sahut Chul Lu Kang dengan bersemangat, kemudian rombongan itu pun berangkat bersama dua si Taihab, menjelang malam mereka pun sampai di markas KWI Sianpet, sebagaimana biasa Guandui dan empat rekannya dengan senyum menyambut mereka. Kalian sudah sampai, langsung saja masuk ujar Guandui. Kami tidak akan masuk karena kami juga hendak membawa kembali harta yang terkumpul di sini untuk dikembalikan kepada warga kota H.H.H., sahut Chul Lu Kang. Hahaha, hahaha, kalian ini ngomong apa hendak berhianat ya, apa kalian mau mampus ancam Guandui? Lima anggota Matinbo bersiap menyerang. Majulah, jika memang kalian hendak membunuh, tantang Kunbau. Sialan, mari kita habisi cecungup tidak berguna ini teriak Guandui, serempak mereka menyerang rombongan, namun dua bayangan gesit membuat mereka berlima terlempar. Baga layangan putus, ternyata yang bergerak adalah pemuda yang menantang dan seorang pemuda lainnya, dengan amarah yang meledak mereka kembali menyerang, dua si Taihab dengan tenang dan santai bergerak di atara sabutan senjata lawan tidak berkedip menonton pertandingan hebat itu, tiga puluh jurus kemudian, kedua si Taihab mulai membalas serangan, dan sepuluh gebrakan kemudian lima kawanan itu menjerit susul-menyusul dan jatuh bangun mendapatkan sodokan dan jotosan dua muwapit. Melihat lima pimpinan mereka jatuh bangun maka anak buah yang mereka bina merangsak maju, namun mereka membentur gunung, mereka jatuh tunggang langgang dan amruk tidak berdaya hanya dalam tiga gebrakan, lima kawanan itu akhirnya amruk pingsan dengan luka-luka yang tidak ringan, Tio Wang yang masih sadar dipaksa untuk menunjukkan tempat pemimpanan harta, dan mereka pun dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Puluhan peti dikeluarkan dari ruang bawah tanah, hampir menjelang pagi semua peti sudah berada di halaman depan, lalu keesokan harinya dengan kereta kuda mereka membawa semua harta itu kembali ke kota Hehat, selama tiga hari mereka mempersiapkan kereta kuda. Terima kasih si Taihab, ujar Gaksang, sama-sama paman, dan sampaikan kepada para Ciampo di Hehat serta Kungcu untuk tidak usah mencemaskan KWI Sianpet. Baik si Taihab, semoga saja dengan penanganan si Taihab KWI Sianpet dapat diselesaikan, dan mereka dapat ditaklukan. Benar paman, kita akan sama-sama doakan, sahut Kun Bau. Rombongan itu pun berangkat dengan iring-iringan yang panjang, dan dua hari kemudian dua si Taihab meninggalkan kota Bau untuk kembali ke kota Kun Leng, peristiwa itu membuat geger kota Bau, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, para warga sedikit bernafas lega, karena kediaman KWI Sianpet didapati sudah dibakar dan semua anggotanya dibubarkan, bahkan tiga dari kawanan yang menjaga kediaman KWI Sianpet katanya telah tewas, walaupun mereka merasa senang dengan peristiwa itu, namun hati mereka cemas, jika sewaktu-waktu KWI Sianpet muncul. Ketika memasuki bulan ke-5-6 rekanan KWI Sianpet berada di desa Kinjin, malam di bulan Purnama yang sedang bersinal cemerlang, mereka berembuk. Apakah menurut kalian, rencana kita mendatangi kembali Pulau Kura-Kura sudah mapan? Tanya Tan Lupang. Saya kira persiapan kita sudah mapan, dan kita akan berhasil membunuh pimpinan Pulau Kura-Kura yang hanya tinggal dua orang lagi, jawab Sumak Siau benar, dan kita akan membalaskan kematian Matwako dan Gu Siang, Selagul Yang. Menurut saya di samping membinasakan dua pimpinan Pulau Kura-Kura, kita juga harus memperhitungkan ratusan petang hengte, ujar Buleng Ma. Apa pendapat Mushibu? Tanya Yang Ma KUI. Dengan kematian dua saudara mereka tentu mereka akan mempersiapkan diri, jika kita muncul sudah pasti ratusan petang hengte akan mengelilingi kita, dan saya tidak yakin akan dapat keluar dengan selamat dari Pulau Kura-Kura. Lalu bagaimana menurut Mushibu Selatan Lupang? Menurut saya, kita pancing mereka keluar Pulau. Apakah kemungkinan mereka akan penuhi menurut Mushibu Selasumak Siau? Menurut saya mereka akan penuhi, apakah menurutmu tidak? Benar, menurut saya tidak, karena keluarga Sitayap bukan orang biasa, yang mabuk oleh dendam dan arogansi. Maksudmu bagaimana Sisuma Selazeng Wilan? Walaupun kita tantang mereka dengan mengungkit kematian dua rekan mereka, mereka tidak akan datang, karena mereka pasti sudah mengetahui trik kita membinasakan kedua saudara mereka. Mengapa kamu berpikir demikian Sisuma? Tanya Tan Lupang. Seharusnya kalau mereka orang awam, kita sudah binasa saat datang ke Pulau Kura-Kura, walau mereka tahu bahwa Ui Hai Leong Siang tewas di tangan kita, namun tidak sedikitpun mereka ada kecenderungan untuk membalas kematian Ui Hai Leong Siang, sahut Sumak Siau, lima rekannya terdiam merenung. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita tetap mendatangi mereka di Pulau Kura-Kura, dan soal petang hengte kita gunakan bahan peledak untuk membuat mereka panik dan kita berusaha keluar dari pulau itu. Baiklah, saya setuju dengan ide Sisuma, sahutan Lupang. Baik, jadi sebelum kita ke sana, kita harus mencuri bahan peledak dari gudang persenjataan pemerintah, selagu liang, semuanya mengangguk. Seminggu kemudian mereka pun meninggalkan desa Kinjin, mereka kembali menuju kota Kaifeng, mereka memasuki kota pada malam hari dan dengan kesaktian mereka, mereka memasuki gudang persenjataan dan mengambil bahan peledak, masing-masing mereka memasukkan 10 sampai 15 buah bahan peledak dalam buntalan. Keesokan harinya mereka meninggalkan gudang senjata tanpa disadari oleh para pengawal pemerintahan, dengan sebuah perau curian mereka berlayar menuju Pulau Kura-Kura, keesokan farinya mereka sampai di Pulau Kura-Kura, kedatangan mereka disambut tiga murut di pintu gerbang istana, dengan siaga mereka menghadang enam dari KWI Sian Pet. Kalian KWI Sian Pet mau apalagi datang kemari? Sampaikan pada dua suhumu kami ingin menghabisi nyawa mereka, sahut sumak siau. Apakah kalian KWI Sian Pet tanya Kwa Asin Leong yang datang? Tiba-tiba, Kwa Asin Leong sudah bangun sejak dini hari dan berlatih di belakang istana dekat pemakaman leluhurnya, dan kedatangan langkah enam orang di pintu gerbang istana sudah diketahuinya, sehingga ia segera menghentikan latihan dan bersegera berkeluat ke arah pintu gerbang. Susiok, mereka ini adalah KWI Sian Pet, sahut seorang murid, enam KWI Sian Pet terkejut melihat pemuda tampan dengan wibawa yang luar biasa, dan yang membuat mereka heran bahwa pemuda itu dipanggil susiok oleh murid-murid yang seumuran dengan pemuda itu. Kamu siapa? Kami hanya berurusan dengan dua pimpinan Pulau Kura-Kura, ujar sumak siau. Ternyata KWI Sian Pet yang datang, sahut Coa San Kui yang tiba-tiba keluar dan tidak berapa lama disusul oleh Hel Itan Hoa dan Yuseng, tiga murid itu pun mendur menjauh, enam KWI Sian Pet heran dengan kehadiran dua orang asing di samping kedua pimpinan Pet Hong Heng Te. Apakah maksud kalian kali ini? Tanya Coa San Tung dengan tenang penuh carisma, enam KWI Sian Pet saling pandang dan kelihatan ragu. Kita masih punya urusan si Tehap, keduarkan kami telah tewas. Kalian ini asal bicara saja, nafsu saja yang diperturutkan sehingga bicara pun tidak logis, katakan saja kalian kembali menantang kami untuk duel, sahut Coa San Tung. Ya, kami menantang kalian untuk duel, sahut Sumak Siau. Baik, bagaimana formasi duel yang kalian inginkan? Kami ada empat orang sekarang, tantang Coa San Tung. Siapakah di antara kalian yang mau maju duluan untuk menghadapi saya? Saya adalah Yuseng putra dari UI Hai Leong Chiang yang tentunya kalian sudah kenal. Selah Yuseng sambil melangkah ke depan, mendengar perkataan Yuseng 6 KWI Sian Pet terkejut dan tidak sadar munduru dua langkah. Saya yang akan maju teriak Tan Lupang dengan gerakan cepat menyerang Yuseng, Yuseng berkelit sedikit dan serangan Tan Lupang pun luput, nyatalah kecepatan Tan Lupang masih di bawah Yuseng, terbukti sampai 30 jurus, Yuseng seperti mempermainkan Tan Lupang, karena tidak pernah membalas serangan, kecuali hanya mengelak dengan rangakian jurus Imbiang Bunsin Imhoat. Gerakan melukis di udara yang demikian unik telah membuat Tan Lupang bingung, dan beberapa peluang selalu dibuang Yuseng, sehingga membuat panas perut Tan Lupang. Gerakan Yuseng membuat lima rekan Tan Lupang terkesima dan takjub. Perhatikan Chiang Puakukan membalas seru Yuseng sambil mengeluarkan dua mumpit. Dari dalam bajunya, mendengar itu Tan Lupang semakin marah dan menyerang dengan segala kekuatan dan kemampuan, Yuseng mulai dengan langkah-langkah yang luar biasa seiring gerak tangan menulis kalimat, perubahan dan gerakan unik itu membuat Tan Lupang bingung dan terdesak, dengan kekuatan dan kegesitannya ia coba membendung serangan yang unik dari Yuseng, namun hanya dalam 20 jurus. Tuk, tuk, agak, dua buah tusukan telah menghantam punggung dan dan lambung Tan Lupang, Tan Laupang menjerit dan berusaha melompat untuk menjauh, tulang punggungnya terasa ngilu dan lambungnya bergetar membuat perutnya mual, dengan muka mengerinyit kesakitan dia memandang Yuseng, melihat keadaan Tan Lupang yang kesakitan, yang makui dan zeng kuilan menyerang dengan golok mereka, dengan kecepatan luar biasa mengurung Yuseng, namun Yuseng tanpa sedikit pun gugup meladani dengan jurus luar biasanya, Tan Lupang kembali terjun untuk mengeroyok Yuseng, namun dia harus menghindar berjumpa Litan karena serangannya disambut oleh Litan. Wah, dua kelompok pertarungan pun berlangsung, Sumak Siau membantutan Lupang, namun dia kecele karena ujung sabuk menghalangi gerakannya, Kua Sin Leong menggerakkan sabuk dalam rangkaian jurus Imbiang Sian Sin Li dalam 10 Gebrakan. Plak, ugak, Sumak Siau mendapat hantaman ujung sabuk pada dadanya hingga nafasnya nyaris berhenti, dia undur beberapa langkah untuk menstabilkan nafasnya yang sesak dan menguasai jantung yang menggelepar bergetar, Buleng Mah melompat menyerang Kua Sin Leong, dan tidak lama kemudian Sumak Siau maju mengeroyok Kua Sin Leong. Guli yang tidak mau tinggal diam, dan memasuki pertempuran Kua Sin Leong, namun dia sebelum maksudnya tercapai, Coa Santung sudah mencegatnya dengan sebuah pukulan sakti, Guli yang tidak dapat tidak harus mengimbangi pukulan itu. Duar, suara ledakan beradunya pukulan terdengar di tengah pagi dengan curahan sinar mentari pagi. Kedatangan KWI Sian Pahit kali ini benar-benar sial, harapan dan perkiraan mereka meleset jauh, ketika matahari sudah naik tinggi, mereka semua terdesak hebat, Tan Lu Pang sudah jatuh bangun di hantam pukulan-pukulan Li Tan Hoa dalam rangkaian jurus Pet Hang Sintai Hang Hal ini karena dua pukulan dari Yoseng telah membuat stamina Tan Lu Pang menjadi rapuh. Dan kemudian yang jatuh bangun adalah pasangan kekasih yang Makui dan Zeng Kui Pan oleh sodokan-sodokan Mao Pityu Seng, bahkan Seng Kui Lan sudah dua kali memuntahkan darah, lalu Sumak Siau dan Buleng Ma juga mengalami hal yang sama, ujung sabuk Kua Sin Leong demikian gesit dan memiliki perubahan luar biasa, baik jurus Imbiang Bun Sim Im Hoat maupun Imbiang Sian Sin Li menegeluarkan suara gemerisik yang mempengaruhi ke enam lawan, sehingga mereka tidak konsentrasi, dan tak pelak pada seluruh kelompok pertempuran mereka kalang kabut dan jatuh bangun. Tan Lu Pang akhirnya amruk dengan sebuah pukulan sakti yang mendarat di ulu hatinya, Tan Lu Pang terhempas dengan bersimbah darah karena muntahannya, lalu Zeng Kui Lan tidak kuasa mengelak ketika sebuah tusukan menghantam pangkal lehernya, Zeng Kui tanpa bersuara amruk dengan mat medelik tewas seketika. Serangan itu tidak mampu dia tahan lagi karena daya kekuatannya sudah pudar karena sudah dukali muntah darah dan beberapa sodokan yang sudah diterima tubuhnya. Yang Makui menjerit histeris dan menyerang Yoseng dengan membabi buta dan emosi yang menggelegak karena melihat pasangannya diam tidak bergerak. Namun jeritan itu merupakan jeritan terakhir karena dua tusukan yang datangnya bersamaan menghantam pelipis dan samping lehernya, yang Makui menggelapar sebentar karena tulang tengkoraknya hancur dan darah meleleh dari telingan dan matanya, sementara tulang lehernya juga remuk, dan kemudian Buleng Mater lempar hingga menabrak pohon syong di samping pintu gerbang hingga tumbang, Buleng Mater geletak dan darah munkrat-munkrat dari mulutnya, nafasnya memburu dan matanya mendulik, lalu kemudian ia pun tewas. Sumak Syao juga akhirnya ambruk dengan luka dalam yang parah ke perten ujung sabuk yang mengenai pinggulnya mengakhiri perlawanannya karena tulang pinggul itu hancur, untungnya walaupun di samping patah pinggul dan luka dalam pada bagian dada dan perutnya, ia masih hidup dan tidak mati, lain hal dengan Gul yang, dua tendangan berantaya yang luar biasa empat kali susul-menyusul mengahentam dadanya hinggar mukrat dan hancur luluh lantak, Gul yang juga tewas seketika. Di antara enam rekanan KWI Sianpat hanya Tan Lupang dan Sumak Syao yang hidup, namun keduanya sudah tidak mampu lagi berdiri, bahkan Tan Lupang masih belum sadarkan diri, Coa Santung menyuruh beberapa murid membawa enam KWI Sianpat yang tidak berdaya ke tepi pantai, empat KWI Sianpat dikuburkan di tepi hutan bakau, sementara Tan Lupang dan Sumak Syao diletakkan di atas perahu mereka. Sekali lagi empat si Taihap meluncurkan perahu KWI Sianpat ke tengah samudera, luncuran perahu tanpa pengemudi itu melesat luar biasa cepat melintasi permukaan laut, dua kanan KWI Sianpat tergeletak tidak berdaya, yang satu masih pingsan, sementara yang satu mukanya pucat menahan sakit akibat luka dalam yang ia derita, empat si Taihap beserta murid-murid kembali ke tengah pulau. Kota Sianyang tiba-tiba diguyur hujan lebat, warga yang lalu lalang berlarian untuk berteduh di emperan toko atau masuk penginapan, termasuk seorang pemuda tampan yang baru memasuki kota dari gerbang kota sebelah utara, ia berlari-lari kecil menuju sebuah restoran, sambil mengibaskan bajunya yang basah ia memasuki restoran, pemuda itu adalah Kwee Junbao. Pelayan tolong sepoci arak, seru Junbao, pelayan dengan ramah mengangguk dan segera menyiapkan pesanan. Beberapa jam kemudian hujan pun reda, orang-orang pun mulai melanjutkan aktivitasnya yang tertunda, Kwee Junbao juga keluar dari restoran dan menuju kediaman Yotaihap, di depan toko yang menjual rempah-rempah Kwee Junbao berdiri, dua orang lelaki paruh baya yang sibuk mengatur dagangan menatapnya. Cuan mau beli apa? Tanya Acang Salah satu pegawai Yotaihap saya hendak bertemu dengan Yohujin. Oha, ternyata tamu, sebentar kalau begitu, saya akan sampaikan pada nyonya, sahut Acang, kemudian ia keluar dan masuk ke rumah induk. Tidak lama kemudian ia keluar bersama Yohujin, dengan senyum ramah Yohujin menyambut. Maaf si Cu, siapakah si Cu dan ada keperluan apakah? Maaf Yohkowonio, saya Kwee Junbao datang dari Wuhan, saya kesini karena ada janji dengan Kwee Lihap, sekalian menyampaikan salam Yotaihap dalam keadaan sehat saat bertemu di kota Lijiang. Oha, kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih Kowonio, sahut Kwee Junbao dan masuk ke dalam rumah silahkan duduk Kwee Sicu, lalu apakah suamiku ada pesan lain? Yotaihap hanya menyampaikan salam tersebut, dan kemungkinan besar beliau akan menuju pulau Kura-Kura. Kenapa kemungkinan besar si Cu apakah suamiku tidak mengatakan sendiri? Tidak Kowonio, itu hanya perkiraan saya karena dari cerita Yotaihap bahwa ia sedang menyusuri jejak Kwee Sianpet, sementara Kwee Sianpet kemungkinan besar akan mendatangi pulau Kura-Kura. Oha, begitu rupanya. Benar Kowonio, oh ya apakah Kwee Eliyap ada di sini? Ada, sebentar akan aku panggilkan dia, sahut Tian Eng, lalu ia meninggalkan Kwee Junbao pergi ke halaman belakang. Kwa Aho Amei sedang bersama Yohon yang sudah berumur hampir lima tahun, Yohon sedang bersilat di depan bibinya, gerakannya tangkas, Kwa Aho Amei melempari keponakannya dengan bunga-bunga kecil. Ibu bagaimana gerakan ku teriak Yohon ketika melihat ibunya mendekat. Lumayan juga, sudah dulu latihannya, bibimu kedatangan tamu, sahut Kwa Atean Eng tamu-tamu siapa cicitanya Kwa Aho Amei heran. Katanya ingin bertemu denganmu dan kalian sudah ada janji, sahut Kwa Atean Eng dengan senyum sedikit menggoda adiknya, Kwa Aho Amei terdiam sesaat, hatinya bergetar mengingat apakah pemuda yang datang adalah pemuda dijumpainya di Guang Dong. Apakah orangnya Sikwe Cici? Hik, hik, gak tahu, pergilah jumpai sendiri, Godat Tian Eng. Airh, Cici jangan begitu dong, masa tamu sendiri gak ditanya siapa orangnya? Hai, 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 Maaf ya moiku yang cantik, itu bukan tamuku, tapi tamumu sendiri, sahut Kian Eng makin menggoda adiknya, wajah Amei makin bersemu merah. Cepat sana temui dulu, ntar dia pulang ke Wuhan. Wuhan tanda tanya selah Amei dengan nada bergetar, dan wajahnya makin bersemu merah karena melihat senyum nakal cicinya. Kwa Aho Amei meninggalkan menuju ruang tengah, pemuda tampan duduk tenang sambil melihat-lihat keadaan sekeliling. Kwe E. Sicu, ternyata kamu rupanya, Sapa Kwa Aho Amei? Ah, B, benar Kwe E. Lihab, aku datang sesuai janji yang kita buat, walaupun kami katakan waktu itu menunggu suratku, namun aku merasa lebih baik jika aku sendiri yang datang, maafkan aku Kwa Alihab. Tidak mengapa Kwe E. Koko, aku bahkan merasa senang jika kamu yang datang. Airh, B, benarkah meimu, moi, sahut Kwe E. Junbao dengan hati berdegup kencang, karena mendengar perubahan panggilan itu, dan itu sudah merupakan jawaban dari penantiannya selama setahun lebih. Kwa Aho Amei menunduk dengan wajah mendengar perubahan panggilan Kwe E. Junbao yang tanggap dengan isyaratnya. Kwa Amei, apakah keadaanmu sehat dan baik saja? Aku baik saja Kwa A Koko, dan kamu bagaimana selama ini? Apakah kamu baik saja? Aku juga baik Kwa Amei. Lalu bagaimana perjalanan Koko sampai ke sini? Di perjalanan saya bertemu dengan Yotaihab, Oha, apakah Koko bertemu dengan Leongte? Tidak Kwa Amei, apakah Kwa Ataihab berbalik ke utara? Benar, karena ia hendak mengikuti Yosuheng, jawab Hoa Amei, sesaat mereka terdiam. Meimoi, selama setahun ini aku merenungkan makna ketertarikanku padamu, segala efek dari perpisahan kita, rasa dan harapanku kepadamu, aku meyakini bahwa jawaban dari semua gejolak yang timbul dalam hatiku hanya satu yakni, aku merasa tepat jika Meminah hubungan keluarga denganmu, aku ingin menikahimu Meimoi, ujar Kwe E Jumbo dengan sepenuh hati. Kwe E Koko, aku juga sebagaimana halnya Koko, sebagai perempuan ungkapan Koko itu merupakan hal yang menyenangkan dan menenangkan gejolak hatiku, terbit kebahagiaan di relung batinku mendengar ungkapan hati Koko, namun cinta tidaklah cukup, kita masih butuh restu daripada orang tua. Benar Meimoi, dan restu ini akan kita dapatkan ketika suhuku menemui kata sepakat dengan tai sushi tai hap di Kunleng. Lalu bagaimana rencana Koko selanjutnya? Karena hati kita sudah bersambut taut dalam cinta, aku akan bergegas kembali ke Wuhan dan mengajak suhu melamar ke Kunleng. Jika demikian Koko istirahatlah dulu, dan berangkatlah besok, dan aku akan menunggu Koko di samping ayahku. Apakah aku tidak mengganggu Meimoi Selatian Eng yang tiba-tiba muncul? Tidak Cici, dan saya ingin minta izin pada Cici, supaya Kwee Taihab dapat menginap semalam di sini. Oh, begitu, tentu saja boleh adikku, lagian Kwee Taihab baru datang, memangnya Kwee Taihab kapan berangkat? Besok saya akan kembali ke Wuhan Cici, sahut Kwee Junbao HMH, sepertinya ada yang harus saya ketahui Kwee Taihab, benar, karena sebagai Cici Darai Meimoi patut untuk tahu, Oh ya aku siap mendengarkan, apakah itu? Begini Cici, saya dan Mimoi sepakat untuk meminta restu pada orang tua di Kunleng sehubungan dengan jalingan di antara kami. Wah, berita bagus sekaligus menyenangkan, sahut Tian Eng sambil mencolek adiknya, sehingga membuat Hwami tersentak, namun ketika melihat kerlingan kakaknya dia jadi tertunduk dengan senyum di kulum. Baiklah, sebagai Cici aku jelas setuju karena adikku juga sepertinya sangat setuju, jadi Mimoi yantarlah Kwee Taihab ke kamar tamu, ujar Tian Eng dengan wajah ceria lalu Hoa Mei membawa Kwee Junbao ke kamar tamu. Keesokan harinya sepasang muda mudi itu pun berpisah, Kwaa Hoa Mei melepas keberangkatan pemuda bersahaja yang membetut sukmanya itu di pintu gerbang sebelah utara. Jaga dirimu baik-baik Koko, dan het-hatilah dalam perjalanan, ujar Kwaa Hoa Mei. Iya, Mimoi, kamu juga jagalah diri, semoga Tian mempertemukan kita pada hari baik yang kita sepakati, sahut Kwee Junbao, lalu ia pun melangkah meninggalkan kota Bao diiringi pandangan kekasih hatinya nan lembut rupawan. Hutan sebelah selatan kota Han Zheong merupakan daerah yang terjal, terlebih hari itu hujan turun lebat sehingga membuat jalan setapak itu berlumpur dan licin, namun dua buah bayangan dengan gerakan luar biasa cepat melintasi hutan tersebut. Kedua bayangan gesit itu adalah Kwaa Kunbao dan adiknya Kwaa Yunpeng, mereka terus melintasai daerah berbahaya itu di tengah gemuruhnya hujan, kerinduan mereka untuk menemui ayah dan ibu mereka membuat mereka tidak sabar supaya segera sampai di kota Kekunleng. Dan dua bulan kemudian mereka pun sampai di kota Kekunleng, keduanya memasuki halaman rumah saat senja, seorang gadis cantik sedang menyiram bunga di pekarangan rumah mereka, gadis itu adalah Li Cheng Lin, dua si tayap saling pandang karena tidak mengenal gadis cantik yang menyirami bunga dalam pekarangan rumah mereka. Li Cheng Lin berhenti dari pekerjaannya dan menata o dua pemuda yang melangkah memasuki halaman. Maaf siapakah kalian tanya Li Cheng Lin? Apakah ayah dan ibu kami-kami ada tanya Kunbao balik bertanya. Eh, Susiok kah? Aduh maaf Susiok, sutikmu sudah lancang karena tidak menganal Susiok, ujar Li Cheng Lin sambil menjura dalam. Hahaha, hehehe, keponakan kita cantik sekali Suheng, Selayun Peng. Benar Peng T, aduh, maafkan Susiok Sutit. Susiok kamu ini juga tidak tahu diri, masa keponakan sendiri tidak dikenal, oh ya siapakah namamu Sutit ujar Kunbao sambil memukul-mukul keningnya. Hai, hai, Susiok bisa saja menggoda saya, nama saya Li Cheng Lin. Susiok sahut Li Cheng Lin menuduk dengan wajah bersemu merah. Bao Ji. Peng Ji kalian sudah pulang seru suara dari dalam rumah, Kwee Kim Lin muncul. Benar ibu, kami sudah pulang, jawab Kunbao dan Yun Peng serempak sambil berlutut depan ibunya. Masuklah dan segera menghadap ayah kalian di ruang tengah, ujar Kwee Kim Lin dengan senyum lembut, lalu merekapan masuk dan menghadap Im Yang Sintai Hab. Ayah kami sudah kembali, ujar mereka serempak sambil berlutut. Syukurlah kalian sudah kembali ke rumah dengan selamat, tapi dimanakah Cici dan kokomu? Mei Cici tinggal menemani Eng Cici, karena Yosu Heng sedang berpergian untuk mencari jejak Kwee Sian Pat. Apakah Yoseng mencari Kwee Sian Pat sehubungan dengan tuasnya paman kalian? Benar ayah, lalu Liongko menyusul Yosu Heng, dan kami melanjutkan perjalanan pulang. Baiklah kalau begitu, sekarang kalian pergilah mandilah, sebentar lagi malam makan tiba, dan kita akan malam bersama, ujar Kwa Ahan Bu, lalu kedua anaknya pun bangkit dan melangkah menuju kamar, sementara Kwee, Kim In dan Lee Cheng Lin mempersiapkan makan malam. Setelah makan malam, mereka kembali duduk di ruang tengah. Kalian tentu merasa kehilangan, karena tiga ibu kalian tidak berada di tengah-tengah kita. Benar ayah, apakah yang terjadi tanya Kweo Kong Bu dengan nada bergetar, ibu kandungnya Kweo Hang Li tidak lagi menyambut kedatangannya. Bao Ji dan Peng Ji, Kematian adalah satu kemutlakan dari Tian, ibu-ibu kalian meninggal dalam kondisi yang tenang, enam bulan setelah kepergian kalian, ibu kalian Lau Bi Hang meninggal, dan setahun kemudian ibu kalian Kha U Hang In meninggal, lalu delapan bulan kemudian ibu kalian Kweo Hang Li pun meninggal. Terjawablah keheranan mereka akan ketiga ibu mereka yang tidak ada bersama mereka, Kun Bao dan Yun Peng tidak kuasa menitikan air mata, sesugukan halus terdengar dari relung batin mereka yang sedih. Rasa sedih adalah hal yang lumrah dan alamiah, bukti jika punya hati dan rasa, namun larut dalam kesedihan adalah sesuatu yang sia-sia anakku, ujar Kwa Ahan Bu, kedua anaknya mengusap air matu dan mengangguk membenarkan ucapan ayah mereka. Dan ini sutit kalian Li Cheng Lin putri dari Su Heng kalian Li Tan Hua sudah tiga bulan berada di sini menemani kami, kehadirannya demikian menghibur rasa sepi ayahmu dan ibu yang ditinggal oleh ibu kalian, dan sementara kalian juga berkelana, selakwee Kim In, sesaat keadaan hening, lalu topik pemikraan pun berubah ke arah cerita perjalanan mereka yang panjang. Keesokan harinya mereka pun ziarah ke makam ibu mereka Lau Bi Hong, K.H.U. Hang Lin dan K.W. Hang Li, ketiga ibu itu memiliki tempat di hati mereka, seluruh ibu mereka memiliki karakter yang lembut dan pengertian, cinta mereka pada semua anak-anak Im Yang Sintayap sedikit tidak kurang lebih juga tidak melimpah, ibu-ibu mereka adalah ibu-ibu yang bijak penuh cinta dan perhatian kepada mereka. Ternyata lebih dua tahun perjalanan mereka, mereka hanya mendapatkan seorang lagi ibu yang menyambut mereka. Dengan kedatangan dua anaknya rumah Sintayap menjadi ramai, Li Cheng Lin juga merasa senang, karena kedua susoknya sangat periang dan lembut, dan mereka pun sering berlatih bersama, dan dari kedekatan itu ternyata dalam hati Kun Bao dan Li Cheng. Lin tumbuh bunga cinta, perasaan indah itu tumbuh subur dalam benak dua muda-mudi itu, dan hubungan itu bukan hal yang tabu dalam pandangan Sintayap. Enam bulan kemudian Kwa Aho Amei sampai ke Kun Leng, keluarganya menyambut kedatangannya dengan sukacita, dan tiga hari setelah Kwa Aho Amei berada di rumah, dan setelah pulang dari ziarah ke makam ketiga ibunya bersama dua adik dan sutitnya. Kwa Aho Amei menemui ibunya Kwe E. Kim Min. Ibu, anak datang ingin menyampaikan sesuatu pada ibu. Apakah itu Meji? Katakanlah pada ibu, sagut Kwe E. Kim Min lembut dan senyum ibu, dalam waktu kedepan ini sebuah keluarga dari Wuhan akan datang. Oh ya siapakah mereka itu Meji? Mereka suhu dan murid, ibu. Tentunya mereka punya maksud baik datang kesini bukan? Benar ibu, pemuda itu Sikwe E. namanya Jun Bao, kami bertemu di Guangdong dan kami merasa sepadan, selama setahun kami telah menguji kebulatan hati kami yang mencinta, dan dia hati kami sepakat saat dia datang mengunjungi saya di rumah Eng Cici. Hal itu sudah patut Meji, ibu akan bicara pada ayahmu perihal mereka, dan supaya kita mempersiapkan diri menyambut mereka, ujar ibunya lembut sambil memeluk anaknya yang sudah patut berumah tangga itu. Saat hendak tidur, Kwe E. Kim Min sambil memeluk suaminya berkata, buko. Meji telah mengutarakan isi hatinya padaku tentang seorang pemuda, H. M. H., syukurlah jika ketetapan itu akan menghampiri kita. Benar koko, mereka akan datang dari Wuhan, seorang pemuda Sikwe E. bernama Jun Bao. Syukurlah kalau begitu, semoga Tian memudahkan kata sepakat di antara kita dan pihak pemuda itu, sahut Kwa Ahanbu dengan rasa bahagia, sebahagia putrinya yang sedang dilamun cinta. Seminggu kemudian Yoseng dan Kwa Asinleong sampai ke kota Kunleng, rumah si Taihap semakin semarak, dan ketika berita kematian Lohan dan Simlok disampaikan Yoseng, semua si Taihap dengan hati lapang dan rela menerimanya, lalu mereka pun saling bercerita pengalaman masing-masing, sehingga sampai larut malam baru mereka istirahat. Empat bulan kemudian Kwe E. Jun Bao dan suhunya Chia Kankung yang lebih dikenal dengan julukan Tia Chi, si Jari Blesi, Tia Chi berumur 62 tahun, hatinya merasa bahagia akan anugerah yang diterima oleh murid keduanya ini, yang ketika menceritakan pertemuannya dengan putri Im Yang Sin Taihap, terlebih setelah muridnya. Kembali dari kota Sinyang, dan mendengar rencana kedua muda-mudi itu, dia tahu belaka betapa luar biasanya jika mempunyai hubungan keluarga dengan si Taihap, yang merupakan ikon kebijakan dan ikon kehebatan dunia persilatan. Si Taihap yang baik, di samping kunjungan kami ini, kami juga ingin menyampaikan maksud hati kami kepada si Taihap. H.M.H., benarkah Chian Pue, jika demikian dengan kami siap mendengarnya, sahut Kua Ahan Bu. Si Taihap yang baik, Jun Bao ini adalah muridku yang kedua, entah bagaimana di satu tempat ia bertemu dengan seorang putri Taihap yang bernama Kua Ahu Amei, keinginannya rasanya tinggi, namun selaku orang tua, saya tidak tega jika tidak mendukung murid saya, jadi oleh karena itulah Taihap yang budiman, dengan segala kekurangan kami memberanikan diri untuk mengajukan pinangan pada putri si Taihap, maafkanlah kami jika kami lancang Taihap. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, Chiam Pue terlalu sungkan, jodoh bukanlah urusan kita, kita hanya menjaga dan memotivasi anak-anak kita untuk pandai melihat dan bijak memutuskan, Chiam Pue putri kami itu banyaklah kekurangannya, dan maksud siampuah hendak menjadikan ia menjadi mantu, tunggulah sebentar aku akan coba bertanya padanya, sahut kuahan bu, lalu menatap putrinya. Mei Ji, pemuda ini datang dengan sebuah harapan, suhunya yang sudah boleh dibilang lanjut usia telah berusaha datang kemari untuk melamar dirimu untuk muridnya, bagaimanakah menurutmu anakku? Tanya kuahan bu, ho amai tertunduk dalam sambil meremas jemarinya yang dingin, dia tidak menduga akan ditanya ayahnya secara langsung. Ayah, ibu, jeritnya dengan rasa malu yang sangat, sambil menunduk namun tersenyum di kulum ia berlari dari ruang tengah menuju kamarnya, sikap itu membuat para orang tua tertawa, Jun Bao sendiri dengan hati berdegup menunduk dengan wajah bersemu merah. Hahaha, hehehe, sepertinya aku juga yang harus menjawab Ciam Pua, benar tai hap, kami siap mendengarkan. Cia Ciam Pua, satu kehormatan dan berkah bagi kami akan maksud yang disampaikan Ciam Pua, kami dengan hati lapang dan terbuka menyambut baik maksud Ciam Pua. Syukur pada Tian, ternyata gayung kami bersambut baik tai hap, lalu kami siap untuk mendengarkan hal-hal pelaksanaan hari baik calon mantu kami itu, Sahut Tia Chi dengan hati lega dan bahagia. Kemudian mereka pun melanjutkan pembicaraan sampai larut malam, dan mereka sepakat untuk menikahkan Hoa Mei dengan Jun Bao dua tiga minggu kemudian, sejak itu pesiapan-persiapan pun dilakukan, undangan pun disebar, saat hari istimewa itu tiba. Kedua mempelai pun disanding dihadiri para handai tolan yang dekat dan yang jauh, Li Tan Hua dan empat murid kepala menghadiri undangan tersebut, banyak juga dari kalangan pendekar, Kau Su dan Pang Cu yang membanjiri pesta pernikahan tersebut. Setelah pesta tersebut usai, Kua Ahan Bu menyampaikan ihwal Kun Bao dan Li Cheng Lin pada keponakannya Li Tan Hua, Li Tan Hua juga berpandangan bahwa hal itu tidak janggal, sehingga tiga bulan kemudian Kun Bao dan Li Cheng Lin pun dinikahkan, pesta diadakan di Pulau Kura Kura, istana Pulau Kura Kura yang megah dibanjiri para undangan. Kedua mempelai dengan hati bahagia memasuki kamar pengantin. Yuseng kembali ke kota Sinyang, Kua Ahan Bu mengikuti suaminya ke Wuhan, dan Kun Bao bersama istrinya menetap di Pulau Kura Kura, Kua Ayun Peng kembali bersama orang tuanya ke Kun Leng. Demikianlah akhir cerita KWI Sian Pet, semoga bermanfaat di samping sebagai bacaan hiburan. Raja Kelana, Batam 30 November 2012 Rekan-rekan pembaca yang budiman, Suriel Kim Hong Taihap ini masih berlanjut dengan judul, Jin Shin Taihap, Pendekar Sakti Walas Asih.